Dosen kan gak ngerti, itu baby berasal dari mana enggak mau tahu Yang penting adalah dipakai, bisa, kayak gitu Kompliknya ke saya, saya enggak uncontrollable karena baby itu, saya sampekan demikian Yang uncontrollable adalah dari DSI Intranet begini, Pak Wi, kita kan punya jua sauran Intranet itu adalah local area network yang terkoneksi dengan komputer kita Sampai nyambung ke UNER, itu adalah intranet Jadi kalau aplikasi aplikasinya dari UNER seperti SPP, seperti untuk DIGMAN, untuk Lulusan itu adalah intranet sebetulnya Itu lancar Kalau siswa, kalau ada UNER, kalau ngasih cybercancers, bisa melalui intranet Karena kalau melalui intranet pasti lancar karena tidak terkabuk dengan dunia Nah ini apa caranya? Ya caranya, kemarin memang saya punya policy, komitmen dengan bank Bahwa untuk mengisi KRS tidak bisa dilaksanakan di kampus Karena mereka akan pakai yang ada di Pak Munir itu, yang bank ini intranet itu bisa sampe malam Susah musimnya, kasian pasusnya Makanya itu kita tutup Supaya bayarkan 100% akses dari luar B grup saya, bukan apa yang bisa dipasang di akses poin dimana-mana, supaya dimanapun bisa Tuh juga saya dipasang Pak Untuk mahasiswa, saya sediakan juga pelangkir itu itu kita berlangganan speedy sendiri, tingkat internet, tapi pengalaman untuk ARS itu memang sengaja tidak siapa boleh kan karena pengalaman untuk tahun yang pertama kali dulu pelaksanaan ARS itu bisa sampai jam 2 jam di KPK siang tahun susah karena satu tempat, kalau kita sudah bicara internet atau apapun istilahnya, kan dimana-mana selama security nya diatur, cincay itu yang saya maksud, tidak saya perkenalkan dan problemnya kenapa kalau tidak pakai security, kan mestinya dimanapun di warung kita bedakan antara intranet, intranet itu sebenarnya bisa diakses oleh bisa, tidak langsung ya, sehingga tidak sepahanya tinggi tetapi pada saat KFPS, pada saat KFPS, sengaja intranet itu malah tidak dipakai untuk masyarakat ya, untuk masyarakat itu tidak dipakai karena itu kan dua, bukan itu dua orang akses bersama loh maksudnya ini jatuhnya aja bang, tapi lokasi aksesnya yang di kita, yang menempati network point yang ada di fakultas itu kita tunggu supaya masyarakat tidak berjumpa di sini ngapain kita buka, akses karena sebenarnya kalau masih KFPS datang ke kampus supaya masyarakat tidak datang ke kampus, karena susah pengendalian security nya itu bang nanti dimana malah, satunya cuma dua, kalau tidak orang lain masuk ke mana tidak, 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 paham ya kemudian di mahasiswa, saya beri CD untuk membeta bawa untuk jadinya UNED supaya tidak collect karena masyarakat itu susah dikentikan sih untuk akses-akses internetnya maksudnya saya ini di luar, di luar, di luar... ...KRS, intranet untuk tidak KRS, caranya akses gimana? aksesnya disediakan di lantai lima ruang bayi, itu ada beberapa komputer iya, itu ada dua belas atau empat belas komputer, sama di tiga maksudnya tidak saya pasang wifi nya, pentingnya saya pasang untuk untuk ADSL untuk SPD, boleh masyarakat saya sediakan jadinya dua meter untuk mahasiswa tapi tidak merejokin jadinya UNED, bebas perempuan tiap lantai ada, lantai satu baleri, lantai ABC, sampai lantai atas, ada iya, yang komitmen kita rata meeting dengan Pak Arya kemarin itu sudah se-implementasi sudah berjalan berawak pulang, kita yang sendiri kan semua nega, tidak menggantar dua meter, dua meter, dua meter, kita pasang tap mega, dua meter untuk dosen, dua meter untuk mahasiswa empat meter kita tempatkan di UNED, dua meter kita tempatkan di D3 itu tidak ada, tapi tidak pernah dengan puner ya ketemunya di internet oh internet? iya internet, saya sediakan di ruang baca sama D3 kenapa tidak semua? kenapa tidak semua? karena saya tahu baby nya kan belum stabil kan gitu jadi jawabnya no? iya, maksudku kalau itu kurang tambah no jadi saya tidak tahu 100M, 1000M, atau mungkin tidak mega yang penting kebutuhan cukup, itu saja kalau itu butuh 1 juta megai pasang dong dua meter itu gua tidak punya duit loh nah, kalau cuma tersiap tuat ya jualan di dunia lebih banyak sehari sekali lagi Bapak intranet seperti yang tadi saya ceritakan intranet itu bb nya satu gigi dan nanya giga ya satu gigi, jadi nantinya insya Allah mungkin Pak Santo bisa membuat kebijakan supaya kalau misalkan internet bisa lewat lokal lewat DINER sendiri karena kita internet jadi kalau internet, itu mungkin tadi ada polisi sendiri ya bahwa per lantai ada sekian beda, sekian beda, sekian beda sementara kundak sendiri juga membuat, juga memberikan hanya sekitar papega kalau misalnya papega, papega dari kaget, bukan sekiji, karena sebelumnya sudah tadi saya mengutus sedikit, sebelumnya yang tadi diceritakan oleh Pak Sarto, ya saya berpikir, kalau misalkan para dosen menggunakan speedy, kenapa punya kacau semua menggunakan speedy, tapi ternyata emang tidak bagus saya kerti agaknya sedikit sedikit, makanya sekarang kerennya ada sedikit ekonomi 100.000 megah, sementara kalau intranet tidak ada, ya seperti ini, artinya memang 1, 3, 4 untuk menghubungi senter, untuk menghubungi, kenapa kekuatan kekuatan, kekuatan 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 peralatan kita itu adalah 3 artinya bahwa, kalau seluruh menghubungi, 1, 3 itu kemampuan, misalnya mahasiswa kemarin lu berapa orang? oh semuanya sementara langsung berbentuk 20.000 orang bisa dibawa sebenarnya gini Pak saya jelaskan semuanya sebenarnya kalau misalkan kita berbicara browsing, beda dengan berbicara download ya jadi kalau misalkan kita berbicara browsing itu sebenarnya efektifnya 15% artinya browsing itu open-close, open-close begitu jadi ketika membawa dan lebih membuka seperti sekarang ini tidak ada access traffic tidak ada karena ketika kita buka dan data-data itu sudah dipasangkan ke komputer kita saat itu tidak ada permintaan lagi kecuali kalau misalkan ada sesuatu yang giden dan sebagainya tapi itu adalah kecil ketika kita sudah buka dan seperti ini, kecuali kalau baru-baru maksudnya ayo 1, 2, 3, cering gini, bont, bont, bont bont, 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 bont... kata-kata itu sekitarnya 14% jadi kalau misalkan konsentrasi adalah browsing, harus lagi lihat ingin mengguna saya menjadi moderna answered Saya ada pertanyaan mengenai penggunaan intranetnya itu pakai kabel atau pakai wireless? Kita pakai F.O. untuk antar kampus ya, antar fakultas. Ini pentingan sendiri dengan F.O. Iya, kita punya jaringan sendiri. Jadi artinya kita menggunakan optik yang pentingnya, misalkan kalau misalkan saya pakai kabel, apalagi 100 Mb. Kita sudah 1 giga. Sebenarnya akan kita naikin 10 giga, cuma butuh dana 2,6 miliar, dan kemarin saya juga ternyata belum disini. Tapi menurut saya masih optimum yang 1 giga itu. Misalkan mungkin 2013-2014 saya juga menangkan ke APBN. Ya, mengingat bahwa jarak dari kampus C ke kampus B itu cukup jauh dan kulit-kulit. Fiber optiknya itu cukup kuat untuk memancarkan jalan. Ini pakai kabel ya? Ya, fiber optik ya Pak. Kita mengenal bahwa fiber optik itu jalannya dengan cahaya. Ya, tapi tidak lengkap dulu. Bukan calonnya dilepaskan. Saya tahu, tapi calon kerjanya kan begitu Pak. Cahaya, iya. Terima kasih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah dipakai oleh beberapa dosen Aula. Dan itu Aula ya Pak ya. Yang dari universiti. Yang kedua ini Aula ya Pak? Gimana ya Pak? Ya, selanjutnya penelitian saya yang menunjukkan bahwa memang tidak cukup itu kekuatannya untuk internet pada penggunaan Aula di penggunaan Aula. Berapa banyak yang di alokasikan untuk Aula? Saya sudah. Saya sudah melakukan kegagalan penggunaan Aula. Ya. Oke. Terima kasih. Yang pertama. Ya. Jadi ini adalah teknologi serak optik atau fiber optik. Dimana memang itu menggunakan laser, menggunakan cahaya. Tapi cahaya ini dikubus dalam kabel. Artinya sebenarnya seperti yang biasa. Tapi yang dilewakan bukan elektron. Kalau misalkan kabel biasa seperti ini power, sebenarnya menggunakan elektron. Kalau misalkan kita menggunakan UTP ya dilewakan elektron untuk kursa-kursa. Tapi yang dilewakan disini itu cahaya. Optik. Jadi dengan seperti itu, bimbingnya jadi bidid. Data yang disempat, data dilewakan menjadi bidid. XL itu punya fiber optik dari Jakarta sampai Surabaya. Weber Optik. Jadi, ya, yang punya kilo harus ada dari mitra itu tenis, tenis. Tapi intinya adalah bahwa kampus A, kampus B, kampus C. Dan seluruh maklum tas itu sudah menggunakan fiber optik. Tidak menggunakan fiber optik. Kita tidak menggunakan microwave. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian kita sudah menggunakan komunikasi yang stabil. Lalu terlebih dahulu. Tidak ada. 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 Bukan isu lagi, kalau sudah bicara tidak Harusnya ya, saya bisa satu item pertama dulu Artinya harusnya tidak ada isu untuk berbicara untuk ngobrol internet, intranet Dengan untuk menghubungi server lokal, harusnya tidak ada isu Coba masuk ke sini, ngeklik Ini intranet Coba masuk ke generasi id Ini intranet, kita menghubungi server lokal kita sendiri Jadi artinya tidak keluar, webbitnya tidak dipakai keluar Jadi ini web internet itu intranet Tapi kan kita buka google ini sudah internasional Ini sudah buka keluar internasional, gabbitnya gabbit internasional Tapi ketika kita membuka server lokal seperti ini Ini punyanya, ini aula ya Ini aula, harusnya tidak ada isu Karena aula saya punya ada di lokal Nah, di lokal Server ini, ini Satu tiga artinya tidak ada isu Kalau misalkan buku dari luar, saya siapkan 35 media nasional Artinya, kalau ibu 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 Dari Malang, dari Kalimantan Dari selama itu ada di Indonesia Masih dikontrol oleh data senternya Jakarta Maka, ibu bisa mendapatkan dan Menurutkan webbit maksimal yang ibu 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 Kalau kita menyediakan bank server itu Bandwidth internasionalnya 10 mega Bandwidth internasionalnya 25 mega Itu jalan yang berapa Jadi artinya kita harus menggunakan MFO Insya Allah, misalkan saya setiap teori Bisa tidak ada masalah Kemudian yang kedua, aula Ini ya tadi Berapa sedikitnya diberikan untuk aula Kita tidak membuat peta Kita tidak membatasi Aula berapa bandwidthnya Kemudian, konderasi itu Berapa bandwidthnya Kita tidak Kami kelompongan itu dalam satu firm server Karena ini harus diamankan Saya agar lupa aula itu servernya Di Ya apakah di ambil ini apakah di BSD Ini yang perlu kita cek Harusnya pesawat sudah mulai disitu Sudah kita minta semua Sudah dimasukkan di dalam bank server Artinya memang dalam pengendali keamanan dan sebagainya Dari kami di Deliver City Bank Masih Nanti akan kita coba cek Karena ada beberapa fakultas yang servernya Di kelola sendiri Kalau FB di kelola sendiri Server untuk apa? FB server, webnya server untuk kami Ada di FB Di FB sendiri Jadi FB sendiri punya Karya pengelola sendiri Dia menyediakan Untuk FB server Dan disitu di amalkan oleh tim Yang kami punya Tufoxy Untuk melakukan pengamanan itu Jadi kalau ditanya Kenapa awalnya jadi susah Saya agak bingung Oke mohon saya beri informasi Di sisi mana pada saat kapan Sehingga saya bisa menelah Ini menjadi lebih baik Jadi kalau ditanya Seluruh dosen ini kemudian menghasilkan Dan mengisi datanya Kalau dari intralet Masalah Di intralet Monggo Di intralet mana Masalahnya? Masalahnya Tuk Di intralet atau di internet Di intralet Setau saya orang lain menggunakan intralet betul, harusnya tidak ada masalah harusnya tidak ada masalah makanya seperti saya tadi, ayo kalau misalnya memang ada masalah tolong kami boleh tahu yang harus kami cek adalah insyaallah baby tidak ada masalah apakah kemudian di situ ada hardware access point yang bermasalah itu yang perlu di cek apakah kemudian di situ ada router yang manajemen babynya itu ada masalah kami akan mengajak ke sana mohon kami diberi informasi, di detek mana cuma sekarang saja misalnya mahasiswa mengisi aula kita lihat apakah kemudian ada masalah harusnya kalau misalnya 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 terakhir ada 6 ya sempat 14 gitu kan ini baju kita gede